Menurut cerita yang ada, awal mula burung perkutut bisa menjadi hewan yang dianggap gaib oleh para masyarakat Jawa, bermula dari kisah pada zaman kerajaan Majapahit. Pada masa itu, burung perkutut merupakan hewan yang prestisius dan hanya bisa dimiliki oleh kalangan ningrat saja. Salah satu kalangan ningrat yang memiliki perkutut di antaranya adalah Pratubrawijaya. Tetapi, perkutut milik Pratubrawijaya ini bukanlah burung biasa, karena konon perkutut tersebut adalah jelmaan dari seorang pangeran dari kerajaan Pajajaran yang bernama Joko Mangu. Pangeran ini, konon dikutuk menjadi burung perkutut karena niat jahat seseorang, namun akhirnya berhasil kabur dari kerajaan Pajajaran sebelum berhasil dibunuh. Perkutut ini kemudian terbang sampai ke kerajaan Majapahit, dan akhirnya bertemu dengan Prabu Brawijaya. Sejak saat itu, perkutut Joko Mangu terus bersama Prabu Brawijaya. Bahkan, saat Raja Majapahit ini memutuskan untuk hijrah ke Ngayok, Jakarta. Dalam masa hijrah inilah, konon tua dari perkutut Joko Mangu banyak membantu Raja Brawijaya dalam mempersatukan raja-raja di Tanah Jawa. Dari kisah inilah, muncul mitos gaib tentang burung perkutut yang bisa memberikan duah pada pemiliknya jika memiliki ketocokan batin. Entah cerita ini hanya dongeng yang diceritakan secara turun-temurun, atau memang nyata hal tersebut tidak ada pembuktian yang nyata. Selain mitos dan legenda tersebut, burung perkutut dipercaya sebagai burung yang bisa mengetahui alias meramal. Konon, apabila burung perkutut ini berbunyi pada malam hari, dipercaya akan ada musibah untuk pemelihara burung ini. Tapi, saat pagi putar, jika burung ini berbunyi secara terus-menerus, dipercaya itu adalah pertanda baik. Bisa saja pemelihara burung ini akan mendapatkan kabar bahagia ataupun mendapatkan rezeki yang berlimpah. Hal seperti ini tentu saja tidak bisa langsung dipercaya, karena hal tersebut bisa menemukan sifat musrik. Tetapi, jika tidak percaya hal tersebut, sudah banyak orang diserikan tentang ramalan burung ini yang terbukti benar.